Assalamualaikum good people semua selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Sukriyadi di channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis kali ini saya akan memberikan contoh membuat presentasi powerpoint yang keren abis ya ini ada satu slate ya dengan efek paralak seperti ini ya teman teman, ikuti tutorialnya dari awal sampai akhir bagaimana kita bisa membuat efek paralak yang keren ini, cuma dari gabungan beberapa bentuk segi 4 kemudian kita animasikan bagaimana menganimasikannya ikuti ya, jangan sampai di skip, supaya teman teman good people semua bisa membuat judul presentasi yang keren ini yuk kita mulai ya saya biasa dengan desain yang simple simple saja, tetapi akan saya racik, akan saya desain menjadi sebuah bentuk atau slate yang keren ya yuk, ini cukup dari segi 4, saya akan format shape seperti ini ya teman teman kita hilangkan garisnya dulu fillnya biarkan saja, kemudian saya kasih transparansi kenapa saya kasih transparansi? ini saya ingin lihat batasan daripada slide kita ya kebetulan seperti ini oke, saya duplikat kemudian ini kita ganti warnanya untuk membedakan saja sementara saya pakai warna kuning seperti ini ya, seperti ini oke, saya sekali lagi ini perhatikan ya bentuk segi 4 ini harus menutupi ukuran slide kita ya makanya saya transparansikan saya ganti lagi warnanya merah saya rotasi lagi seperti ini kita atur saja ya, seperti ini ya teman teman ini bebas saja miringnya ya penting kita tertutup ya ini untuk contoh saja penting bentuk kita segi 4 ini menutupi daripada ukuran slide ya selanjutnya saya akan duplikat semua ini saya akan duplikat kemudian saya rotasi flip horizontal seperti ini supaya cepat saja ya, seperti itu oke selanjutnya saya akan membuatkan sebuah bentuk segi 4 ya, seukuran dengan slide kita untuk memotongnya ya oke kita hilangkan garisnya kemudian kita ganti warnanya yang hitam ya yang untuk memotong kita transparansikan juga sementara itu saya atur ulang ya jangan terlalu rapat ini saya mau mundurkan sedikit ini ya, seperti ini ya kurang lebih ya kiri dengan kanan teman teman nah apa segi 4 yang hitam ini kita gunakan untuk memotong jadi saya pakai saya copy dulu copy kemudian kita klik ini dengan ini format kemudian kita pilih intersect ya akhirnya ini dapat kemudian kita paste lagi yang hitam nah, kita klik yang kuning klik yang hitam format kita pilih intersect juga ya sekarang paste lagi ini ini kita intersect juga sekali lagi paste yang ini ya seperti itu kita format intersect oke kemudian saya paste lagi yang kuning dengan yang hitam kita intersectkan oke paste lagi sekali lagi kita pakai untuk intersect ini ya teman teman oke sekarang kita ini yang merah kita cek dulu ya oke yang biru nanti kita atur ulang kalau ada yang belum pas ya seperti ini ya saya mau seperti ini ya merah ada kuning sedikit kemudian oh ini di belakang ini berarti ya seperti itu ini kita ke depan nah ini salah urut-urutannya gak apa-apa ini yang merah di depan berarti ya yang di belakang adalah yang biru ini untuk sementara saya untuk membedakan warna dulu ya jadi seperti ini ya teman teman saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bentuk ya oke kita paste lagi yang hitam kita simpan ke belakang ya jadi ada hitam kuning merah biru ya untuk sementara seperti ini lanjut ya teman teman saya akan kasih shadow yang sebelah kiri dulu merah sebelah kiri ini saya kasih shadow ke kanan ya disini ke kanan transparansinya saya naikkan ke 70 kemudian distance nya saya coba ke 8 point seperti itu sekarang kita lihat sudah ada shadow ke kanan seperti itu nah ini sudah ada shadow nya kalau teman teman mau ganti juga boleh tapi saya biarkan pakai warna hitam saja ya untuk shadow nya kemudian yang ini saya pakai shadow juga ke kanan sama ya format nya kita 70% dan 7 point ya ke kanan yang ini juga sama ke kanan transparansi 70% distance 7 point ya oke lanjut yang ini saya kasih shadow ke kiri ya kita pilih ini yang ke kiri kemudian 70% transparansi distance nya kita buat 7 yang ini juga sama ya good people kita buat 70% dan 7 point yang ini juga sama ya 70% dan 7 point ya shadow nya arahnya ke kiri ya sekarang sudah ada semua kemudian kita saya mau format background nya dengan gambar nah untuk gambar saya biasa download disini ya teman teman salah satu tempat download gambar gratis itu di pixabuy saya akan pakai gambar ini tadi sudah saya download saya klik kanan format background kemudian pilih picture saya insert picture ya yang ini ya teman teman oke jadi background nya itu kita geser dulu nah itu sudah ada ya sudah ada gambarnya seperti itu oke nah sekarang saya akan pilih semua selection jadi yang hitam kuning biru merah ini saya pilih saya klik disini ya slide background jadi ini kita pilih slide background jadi bentuk yang kita buat tadi akan menyesuaikan warnanya dengan background slide kita ya jadi seperti ini ya seperti itu ya teman teman oke ya saya anggap sudah selesai untuk format ini dulu ya nah sekarang kita akan membuat efek parallax ya efek parallax nya caranya kita buat yang ini dulu kita animasikan kemudian animasi pen kita aktifkan ya yang di depan ini saya kasih animasi pakai garis ya lines itu ke kiri ya ke left ya seperti itu oke kemudian saya akan atur jaraknya jangan terlalu jauh ya saya segitu aja jaraknya oke kemudian start nya with previous durasinya saya coba 5 detik ya saya coba dulu supaya pelan aja jalannya oke seperti itu mungkin 4 detik saja ya oke saya akan klik 2 kali efek option oke smooth start smooth end ya seperti itu kemudian auto reverse dia akan kembali lagi ya kemudian timing kita repeat until end of slide kita aktifkan ya jadi seperti itu dan dia akan kembali lagi ya oke selanjutnya saya masih di sini akan saya kasih satu lagi efek grow atau shrink ya oke seperti itu stop start with previous durasinya 4 detik juga samakan ya ini 4 detik ini 4 detik juga ya kemudian saya klik 2 kali timing until end of slide efek kemudian saya auto reverse ya dan aktifkan 1 detik smooth end sama smooth start 1 detik ya ya seperti itu kemudian disini ada efek option saya pilih yang horizontal saja ya growl nya oke iya seperti itu nah ini sekarang tinggal saya kopikan ke sebelahnya yang ini oke sama ya kita cek ini start nya with previous ya oke yang ini saya kopikan juga ke sini ya yang di belakang tadi saya cek dulu ya teman-teman ya kita cek coba nah ini akan bergerak keluar ya seperti itu dan kembali lagi ya selanjutnya yang ini sama ya kita kasih efek itu line dulu kita pilih yang ke kanan ya line ya seperti itu stop saya atur ulang jaraknya jangan terlalu jauh sambil tekan shift ya teman-teman supaya garisnya lurus ya kita pacukan kurang lebih sama dengan sebelah ya jaraknya oke dan kita pilih ini with preview start 4 detik ya kemudian saya akan aktifkan repeat until off slide disini kemudian auto repress kita aktifkan ya oke iya seperti itu sekali lagi kita tambahkan juga grow atau shrink kita pilih with preview start 4 detik sekarang kita klik 2 kali timing until end of slide dan smooth start 1 detik smooth end 1 detik auto repress kita aktifkan juga ya oke kemudian effect optionnya kita horizontal ya sama dengan yang sebelah kiri ya jadi sekarang kita ini sudah punya effect yang ini tinggal copy saja ya ini kita copy yang di depan ini kemudian kita copy yang di belakang ya oke jadi kita sudah punya kita cek dulu ya seperti itu ya backgroundnya saya animasikan sekali lagi oke nah untuk background saya copy dari sini saja animation painter ya dan di belakang seperti itu kemudian bergeraknya jangan terlalu jauh ya kita sedikit saja ya dari kiri ke kanan kemudian effect option disini saya tidak terlalu besar ambil 120% saja ya membesarnya grownya begitu ya ya oke cukup seperti itu ya teman-teman kita coba lagi ya ini sudah cantik ya parah lah kita tinggal saya buatkan textnya ya kita buatkan judul ini cocok untuk judul presentasi teman-teman good people semua ya oke contoh judulnya seperti ini ya saya akan kasih huruf yang besar pakai spartan kemudian kemudian simpan di tengah kemudian kita kasih shadow juga ya teman-teman ya seperti itu kita atur ulang shadow untuk textnya kita disini format shape ya ini tag option kemudian kita pilih shadow nya nah ini kita kurangi ya oke 8 point shadow nya seperti itu ya teman-teman oke nah kemudian kita tempatkan di belakang ya tulisan ini jadi ini caranya kita ke menu home disini ada range kemudian selection pane ini kita lihat text book kita turunkan saja nah sekarang kita sudah text kita layarnya sudah diturunkan ya di bawah oke seperti itu ya nah ini terlalu besar hurufnya saya akan kecilkan sedikit kita coba seperti itu oke ya kita coba dulu ya teman-teman ya ya ini kelihatan huruf V nya kemudian kembali lagi tutup lagi seperti itu ya ya ini cantik sekali saya buat simple dari beberapa bentuk segi 4 yang kita atur sederhana bikin rupa kita potong kemudian kasih dengan efek parallax ya sekali lagi buat teman-teman good people semua yang baru ketemu dengan channel saya mohon di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi update dari saya dan good people semua dapat meng download template powerpoint yang keren-keren dari channel saya ini ya semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati